bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini merupakan video lanjutan ketiga dari menembus ars energi Allah itu sangat 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 luar biasa jadi itulah alasan kenapa nabi musa pada saat di bukit sine itu pingsan jadi belum melihat rupa baru suara langsung pingsan karena mau melihat rupa kemudian terjadi benturan energi yang sangat besar nabi musa pingsan sampai terbakar kan bukit sine kenapa rasulullah tidak sampai ke ars waktu itu sholat itu memang ibadah sholat itu memang Allah berikan secara langsung kepada nabi pada saat mi'raj tetapi masih ada jarak karena rasulullah di langit sembilan di sidratul mustawa sedangkan Allah di ars di langit sepuluh jadi masih ada jarak berapa jaraknya walau alam itu jauh sekali nah jadi SP setelah bertemu dengan rasulullah kemudian barulah dia bisa menembus ke as dan sebagai catatan begini ketika seseorang sudah mencapai langit ketiga atau langit jin untuk bisa menembus langit 6, 7, 8 dan selanjutnya itu hanya bisa terjadi jika ada undangan ada rekomendasi dari atas jika tidak ada rekomendasi dari atas tidak mungkin bisa menembus langit 6, 7, 8 kalau langit 4, 5 memang ditutup tidak tidak diizinkan atau tidak tidak sembarangan untuk dimasuki karena berbahaya energinya tidak akan kuat kalau masuk ke sana jadi SP mendapat undangan dari langit 6, 7, 8 dan itu juga banyak yang lain atau ada beberapa dari spiritualis Jawa yang mampu melewati langit 6 itu harus dengan undangan dan yang banyak mengundang biasanya kanjang sunan kali jaga karena kalau wal hidir tidak dia sangat menutup sekali SP kemudian bertemulah atau liko liko disini bukanlah bukanlah makna percampuran atau penyatuan tidak tetapi liko disini adalah pertemuan antara ruh Allah dengan bagian dari ruh Allah atau manusia SP itu karena kita ini ruh kita ini adalah bagian dari ruh Allah jadi sangat mungkin ruh dan ruh bertemu yang penting tidak ada hijab hijabnya apa? hijabnya yang fasilitas ini raga rasa itu hijabnya akal, nafsu itu hijabnya jadi beriman dan beramal soleh merupakan kunci untuk mendominasikan ruh dalam diri kita sehingga ruh kita bisa bersih dan bisa kembali kepada Allah sebelum meninggal nah ketika SP sudah bertemu dengan Allah di Ars kalau ada yang bertanya bagaimana sih pamanya zatnya dan sebagainya sekali lagi saya tegaskan tidak ada satupun makhluk makhluk yang serupa dengan Allah laisa kamislihi sayun tidak ada satupun makhluk yang serupa tidak ada satupun makhluk yang setara dengan Allah tetapi Allah berkehendak Allah berhak atas rupa siapapun Allah berhak atas wujud apapun karena kita semua dari mulai binatang yang paling kecil semut sampai gajah itu adalah hak Allah jadi ketika Allah berkehendak atas semut tidak ada yang bisa membantah ketika Allah berkehendak atas manusia siapa yang bisa menolak akhirnya ketika pertemuan itu sudah terjadi maka kemudian SP atau orang ini wali ini dilantik menjadi Raja Wali Allah jadi setelah 20 tahun baru kemudian dilantik menjadi Raja Wali Allah sebagai sosok yang mengemban tugas satu meneruskan risalah Rasulullah maksudnya menegakkan kembali risalah yang dibawa Rasulullah sebelumnya dengan menggunakan bimbingan ilham yang kedua meneruskan estafet kepemimpinan dari Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian tugas utama tugas utama tugas utamanya adalah dengan risalah dan jabatan itu SP ini diharuskan menegakkan tawhid dan menjadikan dunia seperti surga menata 10 alam yang ada setelah SP menembus ke ars jadi dalam 20 tahun pertama di kewalian SP itu bekerja di luar maksudnya bekerja di kewalian seperti biasa 3 tahun berikutnya setelah SP menembus ars maka SP bekerja di dalam untuk melakukan pengabdian internal jadi 20 tahun dipingit di luar sebagaimana hal-halnya wali yang lain kemudian 3 tahun dipingit di dalam tidak bisa keluar sama sekali jadi kerjanya yang 3 tahun ini adalah kerja spirit menata alam itu yang sudah saya sampaikan untuk menata ke 10 alam itu setelah SP bertemu dengan gustinya di ars kemudian SP turun lagi kemudian dilantik dulu di betul makmur seperti yang saya sampaikan sebelumnya pada saat di betul makmur atau langit ketujuh itu semua makhluk ditanya jadi ada pembayatan jadi bayat SP itu bukanlah di depan Ka'bah tapi bukanlah di bayatul makmur yang melantik bukanlah para tokoh tokoh ulama dunia tapi yang melantik langsung Allah pada saat pelantikan itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya itu semua makhluk ada jin setan iblis semua ada nah disitulah kemudian wali ini SP ini mendapatkan gelar Raja Wali Allah 01 kalau Rasul Nabi Muhammad Rasulullah dia gelarnya Raja Rasul kalau Syed Abdul Qadir Jailani dia gelarnya Raja Wali atau Sultan Awliya dia Sultan Awliya kalau Syed Abdul Qadir ini gelarnya Raja Wali Allah kalau Soekarno gelarnya Raja Wali kalau SP gelarnya Raja Wali Allah 01 yang membedakan itu Nabi Muhammad Raja Rasul Syed Abdul Qadir Raja Wali Allah Soekarno Raja Wali SP ini Raja Wali Allah 01 setelah pembiatan di Bayatul Mahmur kemudian SP mendapatkan perintah pertama itu adalah pembenahan di langit keempat dan langit kelima langit keempat itu tempat setan langit kelima itu tempat iblis dari langit sebelumnya dari langit ketiga itu SP loncat ke langit keenam karena apa di langit kalau masuk dulu ke langit keempat dan kelima tidak bisa karena apa tidak ada kekuatan apapun yang bisa masuk keempat dan lima tanpa izin Allah nah ketika SP sudah dilantik menjadi Raja Wali Allah 01 kemudian Allah mengizinkan SP untuk masuk ke dimensi langit keempat setan dan dimensi langit kelima iblis dimensi langit iblis itu adanya di kerak bumi disitulah berlian berada sebenarnya nah jadi SP dari mulai setelah 20 tahun perjalanan itu kemudian dilantik menjadi Raja Wali Allah 01 maka penataan dimulai seperti yang saya sudah sampaikan menata binatang menata tumbuhan benda mati kemudian setan jin iblis malaikat jin siluman semua ditata itu dari mulai tahun 2017 nah kemudian setelah selesai menata alam setan dan alam iblis dimensi langit keempat dan kelima maka SP turun turun lagi ke bumi nah kemudian selanjutnya perbedaan antara SP karena SP adalah Wali Allah Raja Wali Allah 01 berbeda dengan Rasulullah kalau Rasulullah Nabi dan Rasulullah Nabi dan Rasul itu dikawal dengan wahyu wahyu itu bisa bentuknya pernyataan bisa bentuknya jawaban jadi kalau Rasulullah ada atau solusi ketika Rasulullah ada masalah ada sesuatu tentang sebuah masalah kemudian turun jawaban berupa ayat jadi ayat turun biasanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalau ilham jadi SP ini turun dibimbing ilham kalau ilham ini karakteristiknya per detik jadi setiap dibutuhkan setiap pertanyaan yang dibutuhkan setiap jawaban yang dibutuhkan itu akan hadir langsung nah kebersamaan kebersamaan SP dengan Gustinya atau dengan Allah dalam bahasa saya sebelumnya adalah Manunggal Manunggal disini sebenarnya bukan hanya seperti Manunggal pada pemahaman umum atau pemahaman di spiritualis Jawa bukan konteks Sesitijenar Sesitijenar tidak sampai ke langit ke enam Manunggal disini sebenarnya adalah kebersamaan SP dengan Gustinya dalam setiap momen makanya kalau ada yang mengatakan SP dikawal oleh para raja luluhur SP dikawal oleh kanjeng sunan dan sebagainya sebenarnya kurang tepat atau bahkan salah karena begini sejak awal dari kandungan SP memang didampingi oleh kanjeng sunan kalijaga ketika SP sudah dilantik menjadi raja wali Allah 01 di bayatul makmur kemudian dalam setiap momennya SP selalu didampingi oleh Gustinya tidak ada satu sosok pun di spirit yang berani mendekat kenapa demikian yang kaya seperti kita menghadap persiden ada malu dan sebagainya sosok raja mana sosok sunan seh mana sosok siapa prabu mana yang berani mendekati SP kalau SP bersama Gustinya dimana tempatnya bisa di atas bisa di bawah bisa SP yang ke as bisa aloh yang turun kenapa demikian aloh berkuasa aloh berhak atas apapun yang ada di langit dan di bumi kalau begitu aloh butuh tempat bukan masalah butuh dan tidak butuhnya aloh itu berkuasa orang yang berkuasa bebas orang yang berkuasa bebas apalagi ini maha kuasa jadi sekarang semua sudah saya sampaikan terjawab hal selama ini yang memang saya tutupi ini memang video paling berat sebenarnya jadi sekarang kenapa SP memiliki sabdo panditoratu sabdo panditoratu itu miliknya saya Siti Jenar yang SP ambil dalam pertarungan tertentu karakteristik sabdo panditoratu dengan yang SP miliki hampir sama hampir sama jadi setiap SP mengatakan sesuatu itu pernyataannya diiringi takdir saya tegaskan lagi bahwa SP itu mengetahui apa yang ada di masa lalu sekarang dan masa yang akan datang dimanapun dalam detail apapun kenapa demikian kenapa SP mampu karena SP bareng gustinya jadi sosok SP ini Ratu Adil ini Imam Mahdi yang digadang-gadang atau ditunggu oleh siapapun oleh banyak orang ini benar-benar wakil Allah kalau bukan wakil Allah kalau hanya diangkat oleh para raja para luar tidak mungkin harus wakil Allah langsung yang turun untuk membenahi jagad raya karena ini merupakan wakilnya maka selalu didampingi dalam setiap dalam setiap momen setiap detik setiap waktu jadi begitu ya nah sekarang masalah harta amanah kalau gustinya sudah turun kalau Allah sudah turun tangan untuk membenahi ini harta amanah apa yang dibutuhkan batu yang ada di pinggir jalan juga bisa disulap jadi emas jadi berlian kan begitu jadi kalau anda tim SP yang terus bergelut dengan masalah harta amanah sebenarnya apa ya mempermalukan diri sendiri karena apa tujuan SP tujuan SP Raja Wali Allah 01 atau Ratu Adil itu adalah untuk menegakkan tawhid dan menjadikan dunia seperti surga perangkatnya emas berlian iya perangkatnya uang iya tetapi itu bukan tujuan kalau Allah sudah berkendak selesai semuanya jadi begitu maka kenapa ada yang mengatakan SP melarat tidak punya apa-apa banyak hutang sebenarnya logikanya bukan seperti itu ketika sudah terjadi pertemuan atau liko dengan gusti Allah semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi menjadi tidak bernilai semua yang ada di langit dan yang ada di bumi menjadi kalah indahnya dengan liko itu itulah momen terindah pertemuan seperti itu saya tidak bisa menceritakan momennya seperti apa karena supaya tidak terjadi fitnah hal ini pun terkait dengan orang yang mampu menembus ars ini pasti jadi perdebatan saya berharap perdebatannya tetap sopan maksudnya jangan saling menjatuhkan karena ke depan dunia spiritual ini akan memimpin demikian demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan menembus arsil adim semoga ada manfaatnya nanti kalau ada yang kurang-kurang saya tambahkan di video berikutnya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas itu karena mungkin faktor lisan saya demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh